Intro Hari ini seri sejarah topik diskusi mingguan kita sedikit update membawa tematik sejarah karena besok adalah peringatan sejarah penting untuk keberadaan republik ini topik hari ini adalah membaca sejarah 51 tahun super semar versus 19 tahun reformasi jadi sudah hadir bersama kita dua orang narasumber dari tiga satu sedang di jalan yang pertama sudah Ibu Sukmawati Soekarno Putri terima kasih Ibu Sukmawah sudah bersedia hadir bersama kami Ketua Umum Partai PNI Marenisme sebuah kehormatan untuk lembaga kami Ibu Sukmawah bersedia hadir karena sudah kali kedua Ibu ya waktu itu kita berbicara soal mengangkat topik tentang guest talk nah sekarang kita bicara soal super semar dua peristiwa politik sebenarnya yang terkait eksistensi republik di samping proklamasi 17 Agustus yang sampai hari ini masih membawa bengkoknya sejarah bengkoknya sejarah dan Ibu Sukmawah adalah putri proklamator kita akan melihat bagaimana beliau pada saat itu mungkin usia masih SMP gitu ya SMP masih usia belia masih apa gimana peristiwa sekitar super semar peralihan kekuasaan dari order lama ke order baru berikutnya nanti ledang akan bergabung dengan kita adalah Mas Boni Tiana pemimpin redaksi majalah istoria Beliko adalah sejarawan Mas Boni sejarawan yang juga menjadi pelaku sejarah juga satu angkatan dengan saya yang mengalami pergantian kekuasaan dari order baru ke order reformasi 98-2000 situasinya seperti itu dari 97 jadi dari generasi yang menjadi pelaku sejarah ikut merasakan dan sekarang merepresikan sejarah dengan historianya yang ketiga ini sejarawan muda Mas Firdika Risky Utama terima kasih Mas Firdi 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 sebenarnya jauh di bawah kami saya tapi beliau ini adalah pegiat komunitas sejarah kita ORG jadi kita punya komunitas sejarah lembaga ini Mas Firdi ini adalah salah satu pegiat penulis aktif di blog sejarah web sejarah yang kita bikin yang sebenarnya kita melihat bahwa sejarah apapun itu dan sejarah kita bangsa dan mari kita ke depan menjadi lebih baik Mas Firdi ini adalah generasi yang hanya tahu cerita super semar dan reformasi dari cerita di buku atau cerita film dokumenter yang dilihat beliau ada orang muda generasi milenial yang akan nanti mereflesikan bagaimana dua periswa sejarah yang menandai pergantian kekuasaan republik ini dimaknai oleh orang muda orang muda yang tidak punya keketan emosional tidak punya ketelibatan sejarah sebagai pelaku di dua periswa itu bagaimana karena lewat generasi Y generasi Mas Firdi ini generasi Y generasi milenial sebenarnya fondasi masa depan bangsa ini ke depannya hari ini mulai diletakkan apakah kita akan belajar dari sejarah dengan jas merah kita jangan melupakan dan meninggalkan sejarah ataukah kita akan berulang dalam sejarah kalau disini dari kutipan editor itu apa namanya sering bahwa peristiwa sejarah itu selalu berulang manusia tidak belajar dari sejarah hingga tragedi tercatat lebih banyak ketimbang komedi dan super semar dan yang meawali reformasi 98 adalah dua tragedi apa namanya peristiwa-peristiwa sekitar super semar dan reformasi adalah yang mendahulunya adalah peristiwa tragedi dalam sejarah republik Mas Firdi sebagai generasi Y generasi milenial generasi yang baru hitungannya mungkin adik saya mungkin bukan untuk untuk Bu Sukma, Mbak Sukma mungkin bukan lagi anak sudah terhitung generasi yang sudah ini bagaimana Mas Firdi sebagai orang muda yang kebetulan mengeluti sejarah itu melihat sejarah kita hari ini Indonesia hari ini bagaimana generasi mudanya memahami sejarah karena sejarah ini akan menjadi titik tolak kita untuk melangkah ke depan dalam apa namanya di tengah dunia yang pada saat ini sebenarnya sedang dalam perubahan kalau kita dalam berubahan diskusi di kantor diskusi internal dan itu kita itu seperti negara seperti pesawat yang sedang mengalami turbulensi kita sudah tahu akan mendarat kemana tapi kita harus menentukan turbulensi ini yang sedang kita lakukan banyak keanehan-anehan, anomali, ketidakwarasan yang hari-hari ini menjadi wacana dan apa namanya pemandangan kita sehari-hari itu bagian dari sejarah kita hari ini dan bagaimana sejarah masa lalu Mas Firdi tolong sharingkan ya sharingkan pengalaman Anda bagaimana generasi Anda generasi Mas Firdi, generasi Y generasi yang lain tahun 90-an memahami, membaca sejarah Indonesia dalam konteks 51 tahun SuperSmart dan 19 tahun informasi silahkan Mas Firdi terima kasih Mas Firdi selamat sore teman-teman semua pertama mungkin ini ya kita kalau membahas SuperSmart ini tidak lepas dari peristiwa yang sebelumnya terjadi yaitu adalah gestok nah menurut kami generasi muda atau menurut saya pribadi ini selalu digaduh setiap tahun selalu pasti ada pro kontra kemudian ada damai tidak menurut kami anak-anak muda ya kalau damai ya damai saja tidak akan ada eskalasi politik besar karena pertama kita generasi saya tahu ya mungkin teman-teman juga yang mayoritas sini hadir ini sangat jauh dari zamannya dari tahun 65 sampai ke 90 saya lahir tahun 94 ya ini sangat jauh tidak ada semangat zaman yang terus mengikuti generasi kami ya kami lahir bagian dari memang patahan sejarah di tahun 65 tapi kalau damai ya damai karena kita udah gak punya ikatan apapun ikatan emosional juga sangat jauh Z-Gase-nya semangat zamannya sudah jauh kondisi politik hari ini bukan lagi bagaimana kita atau mereka revolusi atau kontraf tapi ya sudah lebih plural dan sudah lebih kondusif dibandingin yang dulu jadi menurut saya masalah 65 kemudian 66 yang selalu dipolitisasi oleh orang-orang ini ini sangat gak masuk akal buat anak-anak muda seperti itu yang kedua kemudian juga saya kebetulan bekas jadi guru background saya guru ketika saya menanyakan teman-teman anak-anak didik saya ketika itu ya sejarah memang tidak menarik untuk keseluruhan tapi ketika membahas hal yang kontroversi itu menjadi sangat menarik mereka selalu ingin tahu tapi cuma sekadar untuk ingin tahu ya 65 seperti apa dan kemudian kita juga akan sulit memberikan pemahaman kepada mereka paling kita hanya memberi saya ketika itu hanya memberi tahu coba cari referensi di luar buku-buku sekolah tapi itu lagi-lagi terbatas kepada otoritas gurunya masing-masing karena ketika nanti kita sudah bertemu dengan lembaga yaitu sekolah ini akan sulit karena mereka mengajarkan adalah sejarah-sejarah yang legal formal dari pemerintah dan itu tidak mengembangkan daya kritis anak-anak jadi sekadar ingin tahu bagaimana peristiwa 65 dan kemudian yaudah selesai karena pelajaran di sekolah hanya sebatas dimana dan kapan selesai tidak ada pengembangan kenapa sih ada 65 kemudian apa dampaknya kepada kita dan ini tidak pernah ditanyakan atau juga tidak diajarkan di dalam ruang-ruang kelas selesai sampai situ dan kemudian yang kedua tadi adalah masalah semangat zaman dan kondisi ekonomi politik yang sangat sudah jauh yang kedua adalah masalah kesadaran sejarah yang tadi saya bilang sejarah hanya sebatas yang menarik ya ada kontroversi selebihnya ya tidak ada tidak ada menarik-menariknya bagi anak-anak muda yaitu saya akan membahas dari perspektif pendidikan karena ketika membahas kesadaran sejarah pemahaman sejarah maka tidak lepas dari pendidikan karena pendidikan ini kan punya dua sisi yang tidak bisa dilepaskan yaitu membebaskan atau menyadarkan atau yang kedua adalah sisi yang lainnya adalah menjinakan menjinakan pemahaman kesadaran sejarah politik dan segala macamnya itu fungsi pendidikan dan ya saya akan bahas coba mungkin periodik cuma segambaran umum dari era Bung Karno dari Soekarno dan kemudian Reformasi era Bung Karno pendidikan disini diartikan sebagai untuk alat pembebasan kita tahu bahwa Soekarno adalah didikan Belanda ia adalah anak haram dari pendidikan Belanda Belanda mengajarkan generasinya Soekarno ya untuk menjadi juru tulis tapi ia dan kawan-kawannya dicoba keluar dari situ makanya kemudian yang menarik bagi saya ini adalah tahun 42 dimana Soekarno memberikan sambutan di tamah siswa adalah idenya Soekarno mengenai pendidikan yaitu guru Soekarno jangan jelas disini bahkan bahwa guru adalah salah satu pemeran penting dalam upaya penyadaran rakyat Indonesia masyarakat Indonesia di generasinya nanti buat dalam bahasanya Soekarno adalah masa kebangunan karena menurut Soekarno ketika merdeka ya kita adalah fase membangun dan membangun bukan berarti membangun fisik jalan dan segala macam tapi yang pertama adalah mental makanya di vidato itu dia bilang bahwa Soekarno bilang bahwa yang harus pertama dimiliki oleh anak-anak dan guru adalah roh kemerdekaan artinya di dalam roh kemerdekaan bagaimana pendidikan yang dilaksanakan bukan sebagai untuk dengan cara metodonya bukan adalah penyuapan misalnya Soekarno menyebutkan bahwa untuk menciptakan roh kemerdekaan jangan sekali-kali guru coba untuk menyatakan hal kemerdekaan tapi anak muridnya tidak tahu yang ada malah dogmatis artinya murid-murid atau anak-anak ini tidak berkembang alhasil ya pendidikan ya sama aja kayak kita mengajarkan kepada binatang melatih tapi tidak untuk menyadarkan ini yang dimau Soekarno ketika itu ketika nanti Indonesia merdeka kita adalah menjadi rosul menjadi nabi bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang membangun setiap orang nantinya akan menjadi guru ia akan menjadi gurunya misalnya di bidang kebudayaan akan mengekspor kebudayaan Indonesia keluar itu adalah menjadi agen atau nabi menurut Soekarno seperti itu yang kedua adalah bagaimana pendidikan ini yang tadi bilang adalah bersifat politis bukan sebatas baca dan tulis karena tidak ada jaminan ketika orang itu pintar tidak akan membodohi yang tidak pintar artinya disini ada penjajahan secara intelektual atau istilahnya Soekarno adalah bagaimana yang berkuasa secara otak akan mengeksploitasi yang tidak berkuasa atas pengetahuannya seperti itu dan ini dilakukan di tahun 48 jauh sebelum begawan pendidikan Brazil yang selalu dijadikan referensi dalam pedagogi kritis yaitu bagaimana buta huruf adalah buta politik bagaimana ingin ketika itu Paulo Freire di Brazil tahun 1978 kalau tidak salah mengajarkan anak orang-orang dewasa untuk ketika persyaratan pemilu disana adalah bisa baca tulis ketika rakyat diajaran bisa baca tulis alhasil dia akan mengerti politik dan kemudian ikut dalam pemilu nah untuk Soekarno jauh sebelum itu dari tahun 48 sudah melakukan bahwa apabila masyarakat sadar politik bahwa dia sadar bahwa ada situasi yang menindas kemiskinan tidak alami kita tidak lahir bukan sebagai miskin misalnya ada orang yang miskin kemudian pasrah ya ini takdir Tuhan gak seperti itu kesadaran yang dibangun bukan kesadaran majis melainkan kesadaran kritis sampai ke tahap kita ini ternyata ada sistem yang menindas dan itu adalah kolonialisme nanti mungkin bisa ditambahkan sama busuk yang ketiga adalah bagaimana menjadi masyarakat pencipta ya iyalah kita saat itu 70 juta kurang lebih tapi yang buta huruf cukup banyak setidaknya dari yang bisa baca tulis berpengetahuan kemudian adalah mencipta sesuatu yang bukan sekadar kita menikmati hasil kebudayaan orang lain bukan sekadar kita ya jadi konsumen konsumen aja misalnya TV ya kita jadi konsumen atau bahkan sampai sekarang jarum aja kita masih import dari Tiongkok ini kan keterlaluan kita sudah 70 tahun tapi kok tidak bisa memproduksi jarum loh kemana orang-orang lulusan-lulusan teknik selama ini Soekarno ingin masyarakat Indonesia adalah masyarakat pencipta dan kemudian hasil dari ciptaannya dirikmati oleh orang Indonesia dan kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa mengelola sumber daya alam manusia sumber daya alam untuk orang Indonesia Indonesia for Indonesia Indonesia for Indonesia seluruhnya makanya di saat itu ada pertukaran pelajar atau dikuliahkan orang-orang Indonesia mahasiswa mahasiswa Indonesia terutama di bidang teknik yang kemudian nantinya dipersiapkan untuk membangun Papua sebenarnya tapi sudah keburu jatuh duluan Soekarno ya kita tahu sampai sekarang Freeport juga masih ada di sana nah seperti itu sebenarnya pendidikan yang diinginkan Soekarno adalah orang-orang yang kritis sadar akan kondisi situasi politik yang ada di Indonesia dan kemudian bisa menciptakan segala sesuatunya bukan cuma jadi konsumen namun sayangnya itu belum selesai sudah jatuh bagaimana paradigma atau dalam membangun manusia Indonesia nya sudah hancur duluan ketika ada tersewa atau gerakan 65-66 ini merupakan tahap awal baru yang kemudian mendegradasikan kesadaran masyarakat Indonesia melalui kita tahu bahwa 65 itu adalah bukan sekadar peristiwa yang kemudian kembunuhan tapi ada yang lebih besar yaitu adalah perubahannya politik, ekonomi bahkan pendidikan itu yang sebenarnya jarang dibahas sama guru-guru di sekolah dan anak-anak muda juga terutama yang di sekolah ketika saya bersinggungan ya tidak tahu sebatas itu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam proses menjadi dalam filsafat kan terus sedang berlangsung belum selesai Soekarno baru 20 tahun coba menginginkan atau menciptakan masyarakat Indonesia yang menurut dia sadar dan seterusnya tapi kemudian sudah jatuh dan berubah karena sistem politiknya juga berubah di tahun 65 setelah itu pendidikannya juga berubah bukan lagi mencipta tapi bagaimana kita bisa bersaing sebagai tenaga kerja karena kita tahu bahwa setelah langsir yang pertama masuk investor asing adalah freeport dan kemudian disusul penanaman modal asing lainnya dan kemudian Indonesia ya bukan lagi menjadi zaman kebangunan tapi justru malah sudah tidak bangun-bangun lagi karena kalau tidak salah nanti bisa dikrosek sama Kang Boni di tahun 65 sampai 66 yang simpatisan atau yang dituduh simpatisan itu rata-rata banyak guru yang juga dibunuh karena dia tahu bahwa pendidikan ini sangat politis dan melalui pendidikan coba upaya penyadaran pelembagaan penyadaran dilakukan terhadap masyarakat yang yang kedua ya tadi dan ketiga adalah bagaimana masyarakat ini bukan lagi menjadi kritis tapi bagaimana patuh ya kita tahu pendidikan yang patuh itu sebenarnya bukan pendidikan buat manusia tapi bagaimana itu melatih binatang untuk jina dan tidak ada terbiasa untuk kita berbeda pendapat ini sangat dilarang tadi mas hari bilang ya saya tahu dari buku dan kemudian cerita-cerita dari orang tua saya tidak ada yang boleh berbeda pendapat semuanya harus seragam dan sama oleh versi pemerintah ini kan sama saja memundurkan peradaban karena peradaban kan dibangun melalui konstelasi atau perdebatan ide-ide besar bukan dengan penghancuran atau pembungkaman yang mau berbeda pendapat dengan pemerintah atau punya versi lain pandangan lain yang sebenarnya diyakini sama masyarakat jadi seperti itu dan mungkin ini terakhir nah selakanya ketika Soeharto juga lagi ingin membangun masyarakat Indonesia versi Soeharto ini kemudian juga lengser lagi patah lagi sejarahan proses menjadi bangsa Indonesia kita jadi tidak selesai yang pertama adalah di bidang pendidikan adanya undang-undang BHMN ini kan salah satu bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan karena BHMN membolehkan kampus punya hubungan dengan perusahaan kemudian bisa nyari uang lebih dan kemudian unduk uang dari negara terhadap kampus pun dikurangi ini kan sama aja kayaknya swafsanisasi dan bahkan ini semakin liberal tapi celakanya ketika sistemnya pendidikan semakin liberal ekonominya juga semakin liberal tidak ada kebebasan berpikir tadi saya sudah bilang bahwa di sekolah terutama pelajaran sejarah harus ragam harus bagaimana legal dari kurikulum seperti itu dan kita tidak bisa apa-apa terhadap situasi pernah saya tahun lalu mengajar di salah satu sekolah lagi itu masih PKL di salah satu sekolah di Jakarta anak-anak saya kasih film senyap karena saat itu materinya tentang 65 dua hari kemudian saya didatangi oleh orang tua anak itu ternyata orang tuanya TNI dan saya dibilang PKI dan guru-guru kemudian juga sama marahin dan kemudian mengancam nilai saya nilai buat di SKS saya untuk tidak diluluskan karena mengajarkan yang tidak benar ini sama aja bangkitkan PKI seperti ya bagaimana bangkit PKI kita aja lebih senang nongkrong di saifel dibandingkan baca buku bagaimana kita mau ini dan kemudian pelajaran sejarahnya terbatas yang menarik adalah yang kontroversi selebihnya tidak ada tapi ketika semakin politik dan pendidikannya juga dileberalkan tidak ada kebebasan berpikir disini orang baru justru malah berdiaspora dia tumbuh berkembang dan kemudian menyebar contohnya di bidang politik pertama ya ada Golkar satu payung semua Golkar tapi kemudian setelah reformasi ada Nasdem kemudian ada Gerindra ada Haritanu CS ya itu masih klik merupakan dari keluarga keluarga cendana ini kan sama aja sebenarnya Orde Baru dalam bentuk baru dan di bidang tadi di dalam pikiran apa di pembatasan pikiran balik lagi yang terbaru adalah mahasiswa Telkom penyakit Telkom yang kemudian di ASMDO sama dosen-dosennya karena menjual buku-buku kiri ini menjual bukan diskusi tapi ngejual buku aja sampai di ini kan dalam bentuk watak fasis banget di dalam pendidikan malah seharusnya kan ilmu pengetahuan itu justru berkembang dari kritik kalau tidak ada kritik ya tidak ada ilmu pengetahuan dan parahnya Orde Baru ini bukan cuman dari politik tapi juga ekonomi dan media juga sebenarnya ya sama orang pelaku-pelakunya ya masih klik keluarga dari Soarto kalau ini bisa terjadi kalau ini bisa terjadi ya sebenarnya ini jadi masalah baru bahkan tadi di apa di papernya undangan ini bahwa ada sosok rindu sebenarnya sama Soeharto sampai beberapa iklan partai itu mirip gayanya dengan Soeharto ya motong padi kemudian diangkat ini kan sebenarnya ada simbol-simbol yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita bisa kok balik lagi dan ini menurut saya cukup bahaya ya jadi yang sebenarnya bahaya adalah bukan bahaya latin komunis tapi bahaya latin orde baru saya pikir sekian terima kasih selamat sore kita aplos untuk mas Firdy jadi orang muda yang cukup paham sejarah merefleksikan pengalamannya bagaimana belajar sejarah dan bagaimana kemudian melihat realitas politik hari ini enaknya ke Bu Sukma dulu atau Mas Boni enaknya karena nanti Mas Boni akan bicara banyak soal ada tiga versi super smart nanti lebih ke ini ya nanti di-compile ke Bu Sukma dulu Bu Sukma yang menarik dari orang muda ini adik saya mungkin anaknya ibu mungkin cukup cucunya ibu kali ya generasi ketiga di bawah ibu ini melihat membandingkan era Soekarno era Soeharto dan era reformasi menurut si orang muda ini Mas Firdy zaman Soekarno itu karena dia mereflesikan dari pendidikan pendidikan itu bagaimana menjadi masyarakat pencipta masyarakat yang kritis kemudian masyarakat yang kemudian inklusif terbuka begitu ya Soeharto itu menghadirkan seperti antitesa dari itu bagaimana dari masyarakat pencipta kemudian ditransformasi menjadi masyarakat pasar dari kesadaran kritis kemudian dibentuk menjadi kesadaran majis karena banyak sekali klinik pada masa itu apa namanya ada patahan patahan yang kemudian patahan itu ketika di era reformasi juga tadi mengatakan bahwa era reformasi sebenarnya order baru dalam jubah baru ini menarik ini dari orang muda yang tidak pernah mengalami order baru menyebut order baru adalah jubah order baru dan hati-hati bahwa sekarang demokrasi daman reformasi ini rentan dibajak oleh bahaya latin order baru bukan bahaya latin ini menarik bagaimana sebenarnya karena kontestasi besar antara super semar dan reformasi adalah dua pergantian kekuasaan di republik yang sebenarnya juga bicara bagaimana bangunan republik ini coba dibangun dalam patahan-patahan sejarah itu silakan Mbak Sukma memberikan pencerahan kepada kita yang mengalami masa saat itu bersama Bung Karno seperti apa ketika super semar jika baru baru dan sampai hari ini sebenarnya kita sedang kalau saya meminjam istilahnya Presiden Jokowi demokrasi kebablasan kalau istilah saya adalah demokrasi yang keluar jalur atau keluar demokrasi yang keluar dari relnya silakan Pak Sukma Sebelum saya berbicara bercerita atau beropini tentang super semar saya mau menanggapi tentang pemikiran dari adik Firdi bahwa di era Bung Karno di era Soekarno itu ada pengertian bahwa buta huruf sama dengan buta politik sebetulnya begini kebudayaan kita adalah budaya tutur jadi lebih lebih yang didengar adalah tutur memang banyak yang tidak tertulis gitu loh kita belum apa tidak semuanya tahu pendidikan barat ya di daerah Indonesia hanya beberapa daerah yang mempunyai huruf yang bisa di diwarisi kepada penerusnya tapi yang lebih dominan adalah budaya tutur dan bagusnya ada Bung Karno waktu itu Soekarno diwarisi bakat pandai berorasi dan dengan demikian sebagai apa ahli orasi tuturnya beliau karena suaranya bagus yang diucapkan selalu bagus memberikan semangat memberikan pencerahan wawasan itu didengar oleh rakyat yang pada awal abad 20 itu memang sistem kolonialisme itu membuat sistem rakyat bodoh rakyat butauruf jadi yang dihadapi Bung Karno dan mengapa Bung Karno prihatin sedih karena rakyatnya bodoh betul karena banyak menurut arsip Belanda aja 98% ya di tahun 45 itu bangsa Indonesia itu butauruf intelektual itu hanya 2% yang bisa apa yang bisa insinyur bisa dokter bisa apa hukum jadi 98% itu butauruf jadi kalau saudara-saudara lihat film di tahun 45 betapa rakyat itu bludak dulu disebutnya lapangan ikada sekarang jadi lapangan monas atau lapangan merdeka itu kebanyakan rakyat itu butauruf tapi mereka sudah sangat hanya mendengar suara Bung Karno Bung Karno mengajarkan Indonesia harus merdeka untuk mencapai hak-hak keadilannya itu didengar oleh rakyatnya dan dari kader hanya 5 orang kemudian menjadi 100 orang kemudian menjadi seribu dalam proses perjuangan kemudian menjadi juta di tahun 45 rakyatnya itu sudah mengerti politik bahwa Indonesia harus merdeka dan mereka bukan saja mengerti harus merdeka tapi betul-betul itu harus diperjuangkan dan tentang kata-kata yang di ucapkan Bung Karno di lahirnya Pancasila bahwa satu bangsa itu harus mempunyai jiwa merdeka atau mati itu menjadi jiwa rakyatnya rakyatnya betul-betul merdeka atau mati gitu loh jadi itulah yang saya kurang setuju bahwa buta urus sama dengan buta politik karena pada kenyataannya waktu itu karena Bung Karno mengajarkan selalu tentang politik maka rakyatnya tahu politik dan politik itu selalu membuat rakyatnya mendengarkan apa sih yang diajarkan oleh Bung Karno karena Bung Karno konsepnya adalah politik gitu ya terus terutama sekali juga Bung Karno itu mengajarkan saya mengamati rakyatnya itu bernyali saya mempelajari bahwa di jaman kolonialisme kita cuma pertempuran terakhir itu di perang Aceh ya kalau gak keliru Aceh itu tahun 1837 itu terakhir perang kita berontak sama penjajah itu setelah itu selesai gak ada lagi berontak-berontak kita melempem gak punya keberanian gak bernyali gitu loh dan mulailah di abad 20 Bung Karno itu orang yang berani banget memang bernyali dan diajarkan itu rakyatnya untuk harus berani harus bernyali dan itu pun begitu semangat itu bisa menular ke rakyatnya menjadi rakyat yang betul-betul bernyali rakyat yang betul-betul bersemangat merdeka atau mati jadi itu Bung Karno yang saya pelajari sangat bersyukur bahwa yang tadinya bangsa yang melempem gak tahu gak tahu bercita-cita apa sekonyong-konyong maka itu saya minta anak muda ini bersyukur deh punya seorang Soekarno bersyukur deh punya Bung Karno yang betul-betul orang baik hati ya cinta sama rakyatnya dan betul-betul berjuang untuk mewarisi kemerdekaan agar hak-hak rakyat merdeka itu bisa betul-betul terwujud gitu jadi jangan sampai generasi muda ini kualat deh sama-sama Bung Karno kalau ada yang kualat saya sampai dengar saya marah gitu loh iya itu karena saya sakit hati jangan kurang ajar gitu loh sekarang udah pintar-pintar jangan kualat gitu loh gitu ya kemudian sekarang saya mau membahas tentang Super Semar Super Semar ini suatu suatu kejadian dari rentetan kudeta sebetulnya kan kudeta itu terjadi di tanggal 1 Oktober 65 kemudian masih berlanjut nah Super Semar ini termasuk satu rentetan daripada proses kudeta tersebut karena terjadinya Super Semar adalah Bung Karno sedang di Bogor Istana Bogor kemudian datanglah itu tiga jenderal tersebut ya waktu itu siapa Basuki Rahmat Yusuf Amir Mahmud datang yang sebetulnya memang menekan dengan membawa konsep dan mereka itu sebetulnya adalah Dewan Jenderal Dewan Jenderal yang asli adalah mereka yang dipimpin oleh Suharto Suharto yang mengutus mereka agar jumpa Bung Karno dan menyerahkan ini konsepnya mereka agar intinya memberikan kekuasaan kepada Suharto karena rakyat dibilangnya sudah tidak percaya lagi kepada Bung Karno terus surat itu supaya ditanda tangani dan karena ada pimpinan-pimpinan kabinet waktu itu kabinet Bui Kora dibahas bersama saya diceritakan oleh saksi-saksi sejarah pada waktu itu apa yang terjadi jadi sekarang saya coba ceritakan jadi tidak bisa ditanda tangani Bung ini sudah betul-betul kudeta kalau begini jadi dibuatlah suatu konsep yang dari pihak Bung Karno dan kawan-kawan itu yang disebut Super Semar terus itu terlaksana diserahkan di 11 Maret di tahun 66 gitu dan kembali lagi Bung Karno berpidato di tahun 66 bahwa Super Semar itu bukan satu transfer kekuasaan gitu ya memperjelas karena itu sudah ada tanda-tanda bahwa maunya mereka transfer kekuasaan gitu tapi di dalam prakteknya yang sebetulnya sudah diarahkan di dalam Super Semar bahwa pengemban surat perintah ini harus taat patuh dengan melakukan ini 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 ada beberapa poin kalau tidak keliru juga harus ajaran Bung Karno terus juga apa yang dianggap perlu itu harus dirapatkan dimusyawarahkan dengan para Panglima 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 itu maksudnya bukan hanya angkatan darat doang tapi Panglima angkatan laut Panglima angkatan udara dan kepolisian pada waktu itu tapi ternyata in praktek Soeharto jalan sendiri nggak ada rapat-rapat musyawarah sama Panglima Panglima yang lain jadi betul-betul sebetulnya bagi Bung Karno ini suatu surat tes ya Soeharto ini sebetulnya masih mau patuh nggak sih dengan perintah presiden dan Panglima tertingginya jadi surat tes masih mau patuh nggak tapi ternyata di dalam prakteknya tidak begitu gitu loh dia sudah mulai jalan sendiri gitu tanpa harus ada musyawarah dengan Panglima lain atau dengan presiden jadi memang jelas Soeharto sudah karena sudah terpilih oleh Amerika untuk menggantikan Bung Karno jadi semakin gede kepala apapun namanya Bung Karno akan mengatakan dia Bung Karno akan tiba waktunya akhir daripada waktu Bung Karno berkuasa gitu jadi itulah yang saya apa saya amati saya pelajari adalah yang terjadi begitu gitu begitu apa sudah dapat super semar terus semakin menjadi-jadi dengan dengan apa seenaknya aja kemudian tentang sampai terakhir itu di mana di MPRS ya mencabut kekuasaan presiden itu sebetulnya kita pelajari ya di di partai di PNI secara hukumnya ini benar gak sih gitu loh apakah berwenang itu MPRS mencabut kekuasaan presiden Soekarno sebetulnya menurut aturan itu inkonstitusional karena MPR itu belum MPR masih MPRS dan MPRS tidak berwenang untuk mencabut kekuasaan presiden kekuasaan presiden hanya bisa dicabut ketika dia sudah menjadi MPR melalui pemilihan umum gitu tapi kan kepanjangan cerita ya kalau Mesti Bung Karno masih berkuasa sedangkan Soekarno kan udah udah kebelet gitu lah mau berkuasa nah jadinya itulah yang terjadi gitu loh bahwa Super Semar ya sekarang besok itu akan selalu diperingatkan karena memang Super Semar itu juga menjadi suatu jimat buat Suharto memperkuat kekuasaannya dan saya menilai di zaman Suharto itu sejak tahun 65 karena ada peristiwa genocide tersebut langsung memang sistem genocide itu merusak mental bangsa yaitu apa gak bernyali lagi takut takut begini takut begitu ntar ini ditangkap tentara ntar begini disiksa tentara ntar begini dibunuh tentara ntar begini diculik tentara gitu jadi generasi selanjutnya menjadi gak bernyali jaman suharto saya menilai bangsa ini ada penyakit traumatik gak bernyali anak muda takut ini takut itu dengan suatu sistem yang selalu di memang rakyat ditakut-takuti dan itu berjalan gitu apa dimana-mana ada mata dan apa kuping tentara gitu sampai pelosok sampai universitas sampai kampus-kampus di hati apa dulu terkenalnya apa intel eh iya kan nah kemudian mulai ya mulai ada perlawanan itu sejak malaria malari itu tahun berapa sih 74 nah itu mulai ada deh mulai ada apa semangat untuk ber berapa teriak-teriak lah pokoknya gitu loh jadinya sudah mulai ada kemudian mulai ada lagi itu ketika apa sih bom dimana gitu mulai ada dari kelompok Islam tapi itu selalu kan di apa di tanggulanginya dengan cepat dan dengan selalu depresif gitu jadi waktu reformasi saya menilai bahwa bangsa ini sudah mulai lagi bernyali gitu anak muda sudah bisa teriak-teriak sudah bisa maju ke depan demo-demo gitu oh ya syukurlah anak muda sudah mulai bernyali karena saya sedih ya melihat waktu tidak bernyali gitu terus ada juga sih perubahan di reformasi itu bahwa sudah boleh beberapa partai politik tidak hanya tiga bersyukurlah makanya kita bisa berjuang dengan PNI partai aslinya Bung Karno tapi memang belum dikenal generasi muda PNI terus ada perubahan di dalam undang-undang yang kemudian menjadi kebablasan katanya undang-undang dasar udah kebablasan tapi kalau mau ke asli gitu kita pertanyakan ya seperti bapak-bapak itu kan dalam keadaan yang sangat singkat para perintis kemerdekaan itu dalam waktu yang sangat singkat harus memenuhi persyaratan berbangsa bernegara dengan sangat tergesa-gesa sih kalau menurut saya membuat suatu undang-undang dasar daripada negara yang mungkin kurang-kurang terfikirkan jadi belum terlalu sempurna ada yang yang bagusnya sistemnya bagaimana artinya perlu diperbaiki gitu seperti contoh yang paling yang sangat waktu itu apa bagus diubah seperti sistem waktu presiden menjabat gitu loh kan di undang-undang dasar gak ada presiden itu sampai sampai berapa lama waktunya bisa menjabat ya maka terjadilah keditaktoran ditaktor militer bertahun-tahun 32 tahun berkuasa gitu kan nah jadi waktu begitu ada hanya boleh 10 tahun paling tidak saya pikir itu suatu perubahan yang bagus buat selanjutnya jadi kalau ada yang ribut mau supaya keasli lagi gitu yang ini gimana tentang jabatan presiden saya setuju itu dirubah gitu saya kira itu ya yang saya sudah sampaikan tentang Super Semar yaitu jadinya kalau besok mereka akan berdoa ya itulah karena itu Super Semar bagi keluarga cendara bagi Pak Harto adalah merupakan jimat yang betul-betul memperkuat kekuasaannya di eranya gitu saudara-saudara terima kasih aplaus untuk Mbak Sumawati terima kasih Mbak Sumawati beberapa poin penting yang saya beri catatan melanjutkan dari Firdy tadi mungkin ada beberapa yang pulang Firdy luruskan berkait konsep apa namanya buta huruf dan buta politik tapi konsepnya kesana adalah bagaimana ketika Soekarno itu menempar rakyat menjadi rakyat yang bernyali Mas Boni apa namanya kemudian pergantian kekuasaan order baru menguasam dengan yang mengungkapkan oleh Firdy tadi jika Super Semar itu menjadi sebuah patahan titik balik baru yang saya catat dari Mas Sukma itu sistem genosida order baru yang didilikan Soeharto itu menjadi suatu bentuk teror jadi ada teror genosida untuk mematikan apa-apa nyali rakyat mental bangsa kita menjadi bangsa yang traumatik bangsa yang negara rakyat yang tidak lagi bernyali ada sedikit kebangkitan nyali itu direformasi tetapi sama seperti yang mengungkapkan dengan Kirdi tadi bahwa ajakan untuk kembali ke euforia zaman order baru itu menjadi bayang-bayang dari reformasi jadi reformasi kita ini berjalan tanpa skrip kita tidak apa namanya mungkin kegagalan generasi kita ketika reformasi diusung tetapi kita tidak punya konsep seperti apa negara ini dibangun yang penting jatuhkan Soeharto reformasi tanpa skrip tanpa arahan sehingga terjadi hari ini adalah seperti oke jadi reformasi tetapi kita bayang-bayang ada kerinduan untuk kembali ke masa-masa yang enak itu jadi ini yang tolong Mas Boni jelaskan bahwa SuperSemar tetap menjadi bagian dari dengan retetan SuperSemar dan juga reformasi bagian dari cita tragedi dari bangsa ini apakah sejarah akan berulang bahwa ketika Bernard Soe mengatakan sejarah soal perulangan sejarah hari-hari ini kita merasakan bahwa orang frustasi dengan demokrasi dengan pilkada yang sudah berlangsung bukan lagi kita menjadi bangsa yang semakin beradab maju tetapi kita malah semakin tadi bukan hanya kehilangan nyali Masukma hari ini kita kehilangan nalar kehilangan nalar dan kehilangan hati terhadap apa bahkan terhadap saudara dan rekan kita sendiri dalam satu rumah atau satu kampung apakah seperti ini dan dalam frustasi terhadap apa yang sedang berlangsung hari ini ada kerinduan untuk kembali mengulang zaman-zaman yang enak kira-kira gitu Bung Boni bagaimana Bung Boni menjelaskan tadi dari sepersemar mudah reformasi dan sampai dengan sebenarnya hari ini bahwa sebenarnya kan sebenarnya semua berawal dari bagaimana sejarah itu dibengkokkan di Manopolis dan disalahpahami sehingga terjadi kejadian banyak salah kapal hari ini silahkan bro terima kasih yang super smart jadi sebetulnya saya akan dua hal ya yang akan saya bicarakan pertama soal aspek teknis mengenai surat perintah itu sendiri karena memang ini kontroversinya gak habis-habis setiap tahun selalu ada pertanyaan yang asli yang mana itu kan yang palsu yang mana saya akan bicara itu yang pertama tentu semua sudah tahu ya jadi kita lihat bahwa super smart ini adalah muara dari dari berbagai macam hal yang terjadi pada peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto memang awalnya peristiwa G30S tapi setelah peristiwa G30S itu banyak sekali peristiwa yang memang membuat politik jadi instabil ekonomi kemudian juga semakin kacau demonstrasi semakin banyak kemudian juga kekuatan militer Angkatan Darat khususnya waktu itu juga seperti bukan seperti ya ingin mengambil alih kekuasaan dan mereka mulai bermain-main di sana dengan kerjasama dengan mahasiswa dan juga kekuatan politik yang anti Soekarno waktu itu nah kemudian sebetulnya sebelum Bung Karno ini menerbitkan atau menandatangani surat itu sebelum tiga jenderal itu pergi ke istana Bogor itu sudah terlebih dahulu diutus dua pengusaha Pak Hasim Ning dan Pak Dasat 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 itu kan dua orang dekat Dasat dan Hasim Ning alasannya waktu itu kan keadaan itu kacau ya kacau nya juga dibikin-bikin gitu kan demonstrasi apa dibikin-bikin juga dibuat-buat lah serba dibuat-buat semua sehingga terkesan semuanya kacau pembantaian dimana-mana Bung Karno itu sudah marah sebetulnya jadi dari pidato-pidato dia yang saya coba susun di buku revolusi belum selesai itu isinya marah-marah dia bilang ini jangan bunuh orang jangan dia selalu bilang kayak gitu bahkan dia bilang divisum refertum yang saya baca tidak ada mata jenderal dicungkil kenapa kok di beritanya itu ada itu dia ngomong di depan PWI sekitar akhir tahun sekitar tahun 65 akhir lah dia dia bilang dia sudah bilang seperti itu tapi kan keterangan ini gak pernah disiarkan secara luas justru hoax itu kalau sekarang hoax itu udah mulai hari itu hoax itu dan itulah awal bagaimana kekuasaan direbut hoax jenderal itu disiksa disilet dicungkil matanya itu hoax semua dan laporan pisum et reportum dan saya kutip juga dari pidato Bung Karno dia mengatakan tidak ada satu orang jenderal pun yang matanya dicungkil kalau pun ada dia pakai bahasa Belanda istilahnya itu gara-gara waterlock waterlock itu karena jenazah terlalu lama terendam di air sehingga matanya itu keluar itu dia bilang itu laporan dari dokter semua tapi gak ada keterangan itu sehingga yang terjadi informasi sepihak dimuat oleh surat kabar histeria masa dimana-mana orang dikejar PKI kalau di riset saya di Purudadi setelah PKI habis itu ada apa yang disebut SS Soekarno Sentris jadi orang-orang PNI itu jadi kalau PNI Partindo itu dibahasmi semuanya intinya kekuatan-kekuatan progresif yang ada di lingkaran Bung Karo dihabisi semuanya dan itu juga asal-usulnya semakin brutal lagi setelah Super Semar itu diterbitkan karena Bung Karo sendiri berulang kali meminta supaya jangan ada pembunuhan jangan ada pembunuhan jangan ada pembunuhan nah saya juga baru nulis ini di historia di online tapi singkat aja artikel jadi print atau ancaman untuk tidak mensolatkan jenazah itu udah ada waktu itu betul sudah ada jadi Bung Karo itu dapat nah itulah itulah itu kaset lama itu jadi Bung Karo dapat laporan dari Pangdam Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur waktu itu bahwa ada ancaman di masyarakat itu jangan sholatkan itu apa jenazah awas jangan jangan ngerumat awas kamu kalau ngerumati jenazah itu ngerumati mayat itu itu Bung Karo pidato sendiri di depan apa pertemuan HMI bulan Desember 1965 kalau tidak salah itu saya baru tulis itu udah berkali-kali dia bilang bahkan ancaman itu sudah ada waktu itu katanya awas kalau ngerumat mayat itu kata Bung Karo memang orang orang non-muslim itu tidak boleh dikubur dikuburan Islam kata Bung Karo tapi kalau itu bukan berarti dia bilang ajaran Islam itu melarang orang ngerumati mayat dia bilang kalau nanti mayat itu dimakan anjing kata Bung Karo kamu saya kita semua salah dan itu fardu kifayah mengurusi mengurusi ini mengurusi jenazah itu itu udah ada jadi sebenarnya kita tuh menghadapi pola-pola yang kira-kira ya begitulah ya mau coba diputer-puter lagi nah ada instabilitas politik tekanan militer demonstrasi dimana-mana kerusuhan dimana-mana dari semua peristiwa itu kemudian ada tawaran dari kelompok-kelompok Soeharto untuk mengatakan ya sudahlah Bung Karno tenang aja kekuasaannya diberikan ke Pak Harto nanti Pak Harto selesaikan semua gitu kira-kira ya caranya seperti itu nah dua orang pengusaha ini datang Dasat dan Hasimning gak berhasil bahkan kalau menurut Hasimning kalau gak salah Bung Karno marah sampai lempar asbak dia bilang kamu ini orang Soeharto ya gagal pulang baru misi kedua yang tiga jenderal tadi pergi ke Bogor di lobby Bung Karno ini kan paling gak tahan lihat darah ya kan jadi paling gak tahan jadi di lobby supaya sudah Bapak tenang aja nanti Pak Harto tertibkan lah keadaan ya kan ini kan tugasnya menertibkan keadaan bukan mengalihkan kekuasaan kemudian terbitkan di surat itu nah suratnya sendiri ada tiga macam yang sekarang tiga macam semua tersimpan di arsif nasional dan dinyatakan oleh arsif nasional kebetulnya ketiganya itu diragukan keaslian yang pertama itu versi sekretariat negara yang kedua versi muspen TNI angkatan darat yang ketiga ini Kino Rinwa kalau gak salah dia juga menyerahkan ke arsif nasional versi Ayasan Akademi Kebangsaan kalau versi sekretariat sekretariat negara ini sebetulnya kami pernah bikin diputan khusus tahun kemarin di majalah istoria ini apa namanya sekretariat negara ini dua halaman suratnya jadi waktu itu katanya berdasarkan saya mencatat berapa itu berdasarkan versinya M. Yusuf surat Super Semar itu dua halaman kemudian dibuat rangkap tiga dengan kopi karbon itu yang satu yang asli itu yang paling atas itu ditandatangani oleh Bung Karno yang kedua kopinya tidak ditandatangani dipegang oleh Brigjen Sabur yang ketiga dipegang oleh M. Yusuf ya kan nah namun dimana yang asli itu yang ditandatangani itu gak jelas katanya ada versi juga bilang kalau Super Semar itu digandakan di kantor G5 Koti G5 itu grup 5 Koti itu komando operasi tertinggi G5 itu bagian intelligence ya itu dibentuk setelah kolaga setelah komando apa Mandala itu perbutan Niran Barat Bung Karno bikin Koti setelah G5 nah disitu digandakan yang aslinya dibawa oleh Brigjen Budiono Sekretaris MBAD dibawa diserahkan ke Kostrad kemudian Kolonel Sudarmono waktu itu masih kolonel kemudian jadi Wakil Presiden meminta satu lembar kopi Super Semar kepada Brigjen Budiono apa Brigjen Budiono tapi menurut kesaksian Pak Murdiono waktu itu katanya sama Brigjen Budiono tidak dikasih jadi tidak diberikan oke nah sementara versinya Soeharto bilang yang asli itu diserahkan kepada Pak Ibn Subroto ini versinya nah itu yang yang apa yang segnek itu pun kami telah ada berbagai macam perbedaan gitu misalkan di di versi yang Sekretariat Negara logo Garudanya di pojok kanan ya terus di versi Puspen satu lembar logo Garudanya dekat kepala surat ya kan ini beda-beda terus kalau di versi pertama versi segnek setiap kalimat itu tidak diakhiri dengan titik sementara di versi Puspen Angkatan Darat itu selalu diakhiri dengan titik di versi ketiga itu bahkan rusak ya ada robek kemudian satu lembar cuma satu lembar dan robek logo Garudanya di pojok kanan kop suratnya tidak jelas jadi tiga versi yang kini tersimpan di Arsip Nasional itu memang sama-sama gak jelasnya sebagaimana peralihan kekuasaan itu sendiri gitu kan gak jelas juga tapi kalau saya ini nanti bisa bisa di copy bisa diambil lah biar bisa dibaca lebih detail tapi begini kalau kita melakukan disiplin verifikasi saya hanya berpatokan pada pidato Bung Kano 17 Agustus 1966 dia bilang super semar is not transfer of sovereignty bukan transfer of authority juga dia bilang itu artinya sudah terkonfirmasi nah yang menjadi misteri bagi saya adalah surat yang katanya diterbitkan sehari setelah super semar yang isinya mencabut mandat ini nah ini yang masih misteri surat mungkin surat cabut mandat 12 Maret ya keluarnya nah ini yang ini ada desas-desas seperti saya coba tanya kepada almarhum Pak Maulwi karena saya dan Pak Aswi dan teman-teman juga tulis biografinya Pak Maulwi Pak itu betul enggak cuman dia ingat memang suatu hari diminta oleh Bung Kano untuk jemput Pak Harto ke Osrat karena deket kan dia pakai jeep itu kan saya bercandaan aja sama dia dari istana itu pergi Pak Maulwi bawa jeep berdua dia jemput bawa Pak Harto menghadap ke Bung Kano saya bercandaan sama Pak Maulwi Pak bawa pistol enggak waktu itu kenapa ya kalau pistolnya dipakai sejarah nyalain lagi pak kan cuma berdua aja nyekir kan itu pergi ke istana mereka kemudian berbicara empat mata nah ini puzzle-puzzle dalam sejarah kita tapi oke lah yang sudah terjadi sebelum ada bukti kita enggak bisa berdebat panjang lebar lagi nanti kalau ada bukti kita bisa diskusi lagi nah jadi tiga ini berbeda ya nah setelah surat itu terbit perintah pertama dari Soeharto adalah membubarkan PKI suatu hal yang tidak pernah mau dilakukan oleh Bung Karno jadi Pak Harto itu sebetulnya menunggu menunggu Bung Karno menyatakan untuk membubarkan PKI bahkan kalau perlu Bung Karno itu Pak Harto itu mengatakan begini yaudah yang bubarin saya yang ngegongi saya lah gitu tapi tolong restui langkah saya paling enggak pas Bung Karno pidato ya Harto langkah kamu bagus membubar mainnya begitu tapi Pak Harto menunggu itu enggak juga dilakukan karena Bung Karno ini seorang ideolog dia punya konsep ya kan yang dia pegang sejak muda dan dia tahu perjalanan sejarah Partai Komunis Indonesia ini enggak bisa juga dihilangkan jejaknya dari sejarah kita itu dia katakan di dalam pidatonya di tahun 66 itu yang di blackout oleh order baru dia katakan saya menyaksikan sendiri ribuan orang ditangkap oleh Belanda dari PKI dibuang ke Digul bahkan mereka digantung dan saya saksikan tidak ada anggota partai yang paling banyak ditangkap dari PKI bahkan partai saya sendiri PNI tidak sebegitu banyak ada pidatonya seperti itu dia sedang mempertahankan konsep mempertahankan apa namanya pendapatnya gagasannya sehingga membubarkan PKI bagi dia itu sama saja menjilat ludahnya sendiri jadi dia pertahankan sampai mati apapun resikonya satu yang kedua dia sebetulnya tidak mau bangsa ini kan pecah ya kalau dia mau perang itu selesai dalam berapa hari tapi kita mungkin seperti Korea Utara Korea Selatan ya Indonesia Timur Indonesia Barat bisa jadi seperti itu ya kan bisa jadi seperti itu tapi dalam hal ini kita harus akui bahwa Soekarno seorang patriotik seorang patriotik dia korbankan semuanya dirinya dikorbankan dan Indonesia sampai sekarang tetap tetap sebagaimana ketika dia tidak lagi menjadi presiden nah itu kemudian terjadilah masa peralihan kekuasaan setelah sepersemar pembuburan PKI dan berdirinya Orde Baru nah dikaitkan dengan diskusi kita hari ini tentang reformasi saya mencatat banyak hal jadi setelah Orde Baru berdiri ini kemudian terjadi stigmatisasi terhadap komunisme terhadap PKI kemudian yang kedua terjadi desukarnoisasi kemudian yang ketiga terjadi hegemoni terhadap ingatan masa sejarah yang keempat terdapat dominasi terhadap kebenaran sejarah itu sendiri jadi empat hal yang terjadi setelah Orde Baru berdiri nah yang menarik justru setelah kita sekarang 16 tahun reformasi ada sekelopok orang yang kesannya merindukan suasana Orde Baru yang katanya serba murah dolar keamanan terjamin blablabla segala macam ya gak ada demokrasi jaman Orde Baru ya kan dan ini kaitannya tadi pada soal hegemoni ingatan kita tahu sebagian besar rakyat kalau ditanya sekarang enak jaman kapan semua jawabnya enak jaman pahar kalau kita telah ah lebih dalam ingatan yang tertanam di sebagian besar masyarakat Indonesia hal yang baik-baiknya saja tentang Orde Baru karena apa karena semua koran tidak boleh memberitakan yang jelek-jeleknya karena bagaimanapun ingatan masa ingatan kolektif ini dipengaruhi juga oleh media masa media masa yang punya perspektif lain ataupun menjelek-jelekan keseringan yang menjelek-jelekan ya di Bredel sehingga apa yang diingat oleh masyarakat sebagai bagian praktik hegemoni ingatan tadi adalah apa yang baik-baiknya di jaman Pak Arto itu ya jadi ini kan persepsi ya bukan berarti menafikan juga tapi ini persepsi dan ini yang digunakan sehingga kalau ada elit politik yang hari ini mengatakan ingin mengembalikan keadaan Orde Baru ngomong kosong bagaimana mengembalikan dolar dari 2500 bagaimana mengembalikan harga bensin jadi 300 rupiah jaman SMA saya itu kan wah umpa-umpaan orang jaman dulu kan kalau sekarang dulu juga susah juga tapi bagaimana mengembalikan tapi yang harus kita periksa benarkah orang-orang ini mau mengembalikan keadaan seperti jaman Orde Baru saya tidak melihatnya seperti itu hegemoni ingatan hegemoni terhadap ingatan orang banyak yang mereka gunakan justru ingin merestorasi mengembalikan mereka ke panggung kekuasaan jadi bukan mengembalikan keadaan tapi mereka mencari jalan untuk mencari legitimasi dari sebagian orang yang punya ingatan terhadap Orde Baru yang baik-baiknya tadi sehingga memberikan legitimasi kepada kelompok ini dan untuk kembali ke panggung kekuasaan itu yang tujuan mereka dengan memanfaatkan amnesia kolektif orang Indonesia pertanyaannya be zamanku enak enak jaman maja pahit apa-apa murah tinggal metik kalau kita mau ngaduh enak jaman mana kalau banding-bandingan enak jaman apa-apa sekalian jaman Prabu Gajah Mada Hayam Murug bayam tinggal metik singkong tinggal cabut itu pun kalau singkong sudah datang ke Indonesia jadi ini sebetulnya penipuan yang direncanakan menurut saya pembodohan ini efek dari penulisan sejarah yang direkayasa sedemikian rupa diajarkan secara sepihak versinya satu tidak memberikan kesempatan kepada versi lain untuk memenuhi atau memberikan pandangan yang seimbang tapi satu aja dicekokin sehingga apa yang diingat ya itu yang enak orang lupa di kedung ombosan ada busuran orang dipindahkan secara paksa orang lupa ada korupsi orang lupa begitu banyak hutan yang hancur di eksploitasi orang lupa ada begitu banyak korupsi yang terjadi pada masa order baru ya kan kalau dibilang ya zaman order baru ada korupsi korupsinya di bawah meja kalau sekarang sama mejanya hilang orang lupa di zaman sekarang orang banyak korupsi tapi yang ditangkap juga lebih banyak juga bahkan lebih banyak pegawai apa pejabat-pejabat daerah yang ditangkap di masa sekarang zaman order baru gak ada orang mau nangkap pejabat mati duluan dalam satu hal seperti itu kemudian yang terjadi karena penguasaan apa menguasai isi pikiran mengontrol isi pikiran jadi kan hegemoni is is mother of all terror ya kan jadi apa efeknya sekarang menjamur itu wabah amnesia sejarah kemudian juga menjamur apa wabah anti intelektual ya bumi datar matahari milih bumi wabah anti intelektualisme wabah apa berkurang atau menurunnya daya kritisisme masyarakat dan ini juga terus-terusan dimanfaatkan contoh ini sedikit curcol saya baru selesai membantu pilkada banten dan di lapangan di bawah di daerah di banyak tempat saya menemukan sepanduk bahaya komunisme setengah mampus kita mikir komunisnya dimana PKI dilarang masuk itu dimana-mana di banten ya kan itu diarahnya kemana ya ke arah pasangan calon nomor 2 yang saya bantuin tuh iya nomor 2 juga lah betul ibu dan itu diarahkan ke PDIP dan berada lagi isu ayahnya Rono Karno itu lekra katanya udah sampai kei ma'ruf amin ngomong dia itu les bumi gak peduli orang di bawah udah disebut lekra PKI udah dan ini dimanfaatkan oleh kelompok elit tertentu ketidaktahuan ini atau kesadaran palsu ini ya dimanfaatkan kasih duit milih ini bahaya salah satu bahaya di demokrasi elektoral ini jadi segala cara dipakai tiga hal kemudian yang muncul dan ini membuat kita bertanya-tanya sebetulnya masyarakat seperti apa yang dihasilkan setelah order baru ini sampai dengan 16 tahun reformasi ini ternyata isu primordialisme masih kuat masih kuat atau rasialisme primordialisme katanya ini calonnya bukan orang asli disini KTP-nya aja bukan disini yang kedua isu apa sektarianisme yang ketiga isu tadi komunisme dikaitkan sama pembicaraan kita hari ini dan yang paling pariah adalah isu agama itu menggunakan agama sebagai instrumen wah itu ini yang terjadi sekarang jadi yang lahir komunifikasi terhadap agama jadi sebetulnya kulitnya doang pakai baju koko pakai kopeah bawa-bawa tasbeh sudah kelihatan seperti orang benar ya kan mohon maaf jadi ini yang ini yang kemudian saya bilang tadi kesadaran palsu kemudian dan wabah anti-intelektualisme dan juga apa pragmatisme yang overdosis gimana coba rakyat dihargain satu suaranya 30 ribu ini survei jadi di bawah itu ibu jadi di bawah itu ibu rakyat itu permisip terhadap politik uang di Banten itu 75% ya 75% dan jumlah mereka yang mau terima itu minimal 30 ribu walaupun 10 ribu juga disikat juga survei seperti itu dan ini kalau kita ngikutin pembicaraan politik hari ini ngomong daking-daking ngawu-ngawu kemana ujung-ujungnya punya logistik gak mampus uang lagi uang jadi diikutin itu jadi kesadaran masa yang kayak gitu yang palsu yang itu kemudian di apa ya kayak kita punya anak dimanja bukannya dididik diterusin gitu diikutin gitu maunya apa yang penting jangan rewel nah anda kita bisa bayangin gak masyarakat seperti apa yang akan kekuasaan seperti apa yang tercipta yang terbentuk dan masyarakat seperti apa yang tercipta 10, 20, 30, 40, 100 tahun mendatang jadi impact dari perubahan kekuasaan dan cara kita atau cara kekuasaan memperlakukan rakyatnya sementara apa sejak masa order baru itu ya imbasnya hari ini orang lupa bahwa republik ini bukan dididikan untuk satu agama tapi sekarang satu agama tertentu berulang kali mengatakan agama itulah yang paling berjasa untuk negara ini ya kan kalau dari dalam sejarah itu kesalahan generalisir jadi ibaratnya ada teori semua angsa warnanya putih ketika ditemukan angsa satu warnanya hitam gugur dong teori itu jadi kalau dikatakan satu agama tertentu punya peran historis terhadap berdirinya republik ini kalau kita temukan ada faktor agama penganut agama lain ikut berjong ya gugur dong teorinya ya kan ini kan bukan soal jumlah statistik kalau kita ngomong jumlah statistik siapa yang paling berperan dan bisa mendirikan agama negara Jawa lebih dulu berdiri karena dulu orang-orang Jawa punya kesadaran etno nasionalisme sebelum nasionalisme Indonesia lahir jadi impact dari perubahan kekuasaan kemudian cara kekuasaan memperlakukan rakyatnya sejak Orde Baru itu ya hasilnya yang kita lihat hari ini hari ini kita lihat dan saya kira sejauh mana yang saya omongkan ini benar atau salah mari kita bikin penelitian bersama-sama saya kira dari saya terima kasih jadi apa yang kita yang disebut oleh Boni tadi adalah kesadaran palsu yang hari ini menjadi terjadinya wabah amnesia wabah anti-intelektualisme anti-kritis dimana kita kemudian lebih terseret kepada isu primordialisme isu sektarisme isu komunisme yang tadi juga disinggung oleh apa namanya Bung Firdi yang dipersepat di PKI tadi padahal dia nangkorongnya di Sheffel ada PKI yang nangkorongnya di Sheffel ini ya Bung Firdi isu agama komunifikasi agama dan kemudian itu bercampur dalam sebuah pragmatisme politik hari ini mulai dari masa politik sampai elit politik kita merasakan itu bahwa apakah ini imbas dari patahan-patahan sejarah itu bahwa kita kehilangan kesadaran sejarah hipotesanya iya sangat kuat mengarah ke sana bahwa patahan-patahan sejarah tadi menimbulkan kita tidak apalagi sekuens lagi melihat realitas secara objektif beratas politik itu memancing kita pada diskusi nanti silahkan tadi Mas Poni juga menyebut bagaimana sebenarnya orang baru melakukan stigmatisasi disukarnoisasi dominasi kebenaran dan hegemoni ingatan kolektif hegemoni itu yang kemudian pecah ya ketika demokrasi menjadi arena terbuka dan orang menjadi mengumbar kebebasan dalam batas-batas yang katakanlah di luar nalar dan intelektualisme rekan-rekan mungkin nanti sebelum Buk Suma juga menambahkan menanggapi mungkin ada dari floor yang memancing diskusi lebih jauh sejarah republik ini dalam paparan ini memang sejarah kita itu masih mensisakan pekerjaan rumah yang besar kalau saya lihat misalnya dari Orde Lama ke Orde Baru Orde Baru selalu melihat semua yang ada di Orde Lama itu jelek negatif tidak ada satupun yang positif begitu juga ketika Orde Baru tumbang Orde Reformasi juga melihat hal yang sama Orde Baru semuanya jelek KKN dan sebagainya nah ini PR yang sangat besar bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan rumah di bidang sejarah yang sangat besar terima kasih transformasi itu terjadi pasca Supersemar saya mengalami bukan saksi sejarah tapi saya mengalami betapa mungkin situasi itu sulit dicerna oleh generasi sekarang stigma dituduh keluarga PKI mau itu terbukti atau enggak terbukti ketika itu begitu mencekam bahkan ketika itu mereka yang keluarga yang dituduh atau anak yang dituduh dari ayahnya PKI atau grupnya Bung Karno itu lebih nista dari anak haram haram jadah betul itu jadi kita setiap hari berantem di sekolah karena apa anak-anak di sekolah itu juga mereka juga diindoktrinasi oh ini anak PKI anak PKI anak PKI nah sementara kita ngelawan aja gitu nah itu baru meredah itu setelah tahun 70an setelah tahun 70an tahun 79 78 79 itu sebetulnya agak kondusif mulai agak kondusif ya yaitu ketika pembebasan mereka yang ditahan di Pulau Buru 79 itu pembebasan terakhir ya itu sebetulnya masyarakat sudah menerima ya mereka yang dibuang atau yang ditahan itu ketika keluar tetangga atau semua mereka sudah menerima dengan baik tapi begitu tahun 81 ya itu itu saya bisa rasakan ya keberterimaan masyarakat itu adalah ketika itu misalnya eh saya mantu ya tahun 80 saya masih ingat itu 79 80 itu pejabat-pejabat juga datang datang aja biasa ya yang waktu itu misalnya Pak Adam Malik Pak ini itu datang welcome gitu ya hubungannya enak tapi sesudah 81 ketika lahirnya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang bersih lingkungan itu pembunuhan kedua dan itu lebih menurut saya lebih masif daripada penahanan-penahanan tahun 65 sampai 70 kenapa karena dia berakibat bukan hanya vertikal tapi juga horizontal ya jadi mereka yang katakanlah calon mantu itu bisa gak jadi mantu ya besan itu terkait jadi urusannya karir mereka terhambat ipar itu begitu waktu itu ada litsus begitu di litsus ada keterkaitan itu habis dan stigma itu belum pernah dihapus betulnya sampai sekarang dan itu seringkali di recycle pada momen-momen tertentu itu di recycle walaupun secara formal dengan judicial review yang waktu itu kita lakukan tahun 2003 dengan gugurnya pasal 60G di undang-undang pemilu itu kondisinya udah formalitasnya sama artinya mereka yang keturunan tahanan segala macam bisa jadi calon atau mencalonkan diri jadi legislatif jadi wali kota bupati tetapi pada momen-momen tertentu itu tetap di recycle lagi contohnya kemarin aja lah pilkada pilpres segala macam bahkan presiden pun kena nah ini saya hanya ingin menyampaikan yang mungkin itu tidak bisa dipahami oleh generasi sekarang contohnya saya pernah bicara ditanya sama teman-teman dari kontras ketika rumah ayah saya di jalan Wijaya 13 ini direbut oleh jenderal direbut pak direbut diambil nama jenderalnya Cakradipura letnan jenderal terakhir lubes di India waktu itu dia wakil gubernur lemhanas itu ibu saya itu waktu itu ayah saya udah ditahan ibu saya itu dikeluarin dari rumah itu seperti ngeluarin pembantu pak seluruh barang-barang kita rebutan pembantu saya dengan tentara itu rebutan pompa air nah teman-teman kontras waktu itu ngomong saya belum lama lah ketika sesudah reformasi mas kenapa mas gak pakai pengacara aja waktu itu itu mindset dari teman-teman kontras itu seperti itu mereka gak bisa bayangin begitu pakai pengacara pengacara-pengacaranya masuk buru-buru ntar jadi itu situasi yonal yang waktu itu terjadi mungkin ini hanya sharing yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman memahami suasana kebatinan pada waktu itu ayah saya pengikutnya ayahnya mbak Sukma waktu itu salah satu menteri yang ditahan berdasarkan SuperSemar demikian dari saya saya hanya ingin mengembarkan kondisi konkret pada waktu itu yang pertama mungkin terkait dengan SuperSemar ini karena kan SuperSemar ini belum ada dokumen yang jelas gitu ke publik bahwa mana keasliannya diantara tiga tersebut dan menurut saya pandangan saya pribadi adalah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke suatu itu berdasarkan inkonstitusional karena enggak berdasarkan jalur konstitusional dan ini adalah rentetan dari sejarah peralihan kekuasaan ketika tahun 65 adanya menurut saya pribadi pembantaian terhadap PKI yang hingga saat ini masih belum jelas gitu di masyarakat dan hegemoni itu tetap terjadi hingga saat era saat ini bahwa tenaga pendidik dan siswa tidak tahu sejarah Indonesia itu mana yang benar bahwa kita tahu bahwa PKI itu kejam dan segala macamnya tapi bukti-bukti tersebut tidak ada dan saya ingin menanyakan bagaimana terhadap pengakuan terhadap negara bahwa adanya pembantaian adanya SuperSemar dan saya juga ingin menanyakan kepada Ibu Sukma apa langkah dari keluarga korban terhadap pembantaian tersebut apakah memaafkan secara negarawan ataukah harus ke jalur hukum gitu terima kasih saya sebenarnya mau nanya sebenarnya kalau saya melihat sendiri selama beberapa tahun terakhir kuliah di UPn itu saya kan baru mungkin dari paserta yang hadir disini juga tahu bagaimana UPn bisa salah satu bisa dibilang sperma-sperma orde baru juga lah kencang dari sel-selnya juga ada sistem pendidikannya juga ada dan itu saya sadar karena saya mahasiswa disitu gitu untuk kalau saya ngakuin di UPn itu budaya intelektual untuk mengenai sejarah seperti ini sangat kurang gitu saya sudah sudah hampir tahun keempat kuliah disini gak ada pembahasan-pembahasan seperti ini sebenarnya saya mau menanya ke Mas Firdy atau Bung Boni juga sebenarnya kalau jika kita ingin memulai budaya-budaya diskusi untuk masalah sensitif seperti SuperSemar G30S itu sebenarnya baiknya kita mulai seperti apa sih pembahasannya seperti apa yang bisa kita mulai untuk keadaan keadaan kampus yang keadaan kampus seperti saya gitu karena bisa dibilang kampus saya pun agak-agak paranoid seperti hal-hal pembahasan sejarah seperti ini gitu apalagi ditambah lagi sekarang banget kampus saya jadi kampus percontohan untuk program-program Kementerian Pertahanan itu bisa jadi semacam kalau kita bisa bikin diskusi sejarah kayak ini kan bisa jadi wacana tandingan gitu terima kasih terima kasih dari PNI saya cuma mau nambahkan ini kelihatannya tiga bubicara ini agak curang karena gak mau panjang-panjang dicerita kayak udah ini begitu takut dengan PKI tanpa PKI Anda gak bisa merdeka kalau ada bu Sukma kok sedikit sekali cerita soal SuperSemar karena itu tonggak sejarah yang menghacur leburkan Indonesia sampai sekarang ini ke bu Boni juga curang kemana minta ampun dia gak cerita soal misalnya apa terisakti itu bagaimana Bung Karno mau membuarkan PKI orang tidak berarti bahwa PKI memberontak itu jelas Bung Karno bilang kalau begitu terima kasih terima kasih sejuta umat manusia wah serem-serem nama ini serius kok enak zaman Pak Harto serius kok memang enak zaman Pak Harto enak buat keluarganya sendiri tapi buat buat keponakannya sepupunya nak sanaknya dulur-dulurnya teman-teman dan kroninya maksudnya enak untuk keluarganya sendiri yang ketiga dari Johnny 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 Nuntun Kiri Johnny Nuntun Kiri Mas Mas Momot ini nanti tayang tayang atuh tayang tayang utuh ya maksudnya tayangan kita ini kan direkam full video dan nanti kita upload full di apa apa namanya youtube kita streaming rodo pedot pedot wah mohon maaf akses internet kita agak agak ini agak susah tapi sempat menyimak jadi kepikiran pilkada DKI kali ini ada rasa-rasa Sukarnois versus Urbanis ya enggak ya jadi pilkada DKI hari ini katanya seperti mengkontes kembali antara Sukarnois dan Suhartois ini Urbanis kalau sebutnya Urbanis saya singkatkan lagi antara Sukarnois dan Suhartois enggak tahu calon mana yang Soekarno yang enggak tahu calon mana yang Suhartois itu nanti monggo rekan-rekan publik yang dan ini menjemahkan mungkin untuk ada 8 dari penanya 3 dari netizen dan 5 dari floor monggo Mbak Suma menanggapi silahkan Mbak saya menanggapi Boni tadi saya sudah dengar sih juga super semar yang asli dan yang tidak asli mungkin saya baca yang asli dan biasanya kalau simbolnya presiden itu bukan yang yang bintang padikapa saya kira kalau surat-surat presiden itu bukan Garuda Pancasila jadi ada 3 poin yang penting bahwa ada pengamanan presiden dan keluarga dan ajaran terus melakukan tindakan yang dianggap perlu dan sebelumnya dimusiawanakan dengan presiden dan panglima terus satu lagi apa ya ada 3 poin melanjutkan ajaran Bung Karno juga anyway super semar ini karena Suharto sudah berpuasa saya kira yang asli kan di dia tapi bagi dia asib itu gak penting yang penting dia udah kuasa jadi saya pikir ah udah jadi bungkus kacang gitu loh Boni udah gak perlu dibariskan jadi asib itu udah gak perlu gitu loh dia udah berkuasa gitu dan itu kan nanya surat tes tadi saya bilang itu surat tes dari Bung Karno sebagai presiden dan panglima tertingginya yang tidak dijalankan dengan benar tapi anyway dia berkuasa udah jadi pilihan Amerika mau apa gitu loh ternyata Bung Karno pun di bulan Maret itu udah shock dan sudah breakdown ya mentalnya tuh udah begitu gitu loh bayangin aja jenderal-jenderalnya sudah dibunuh terus partai politik yang besar-besar apa itu PNI jangan selalu hanya PKI PKI melulu ya PNI itu juga jadi korban loh tapi selalu diberitakannya cuma PKI ya oke lah memang PKI yang paling banyak gitu tapi bahwa PNI juga jadi korban pimpinannya ataupun masanya jadi mungkin masanya PNI itu dibilang aja itu masanya PKI jadi gak tercatat bahwa itu masanya PNI sebetulnya gitu diantem promo PKI apa-apa PKI PNI juga sekjennya PNI gitu itu dibunuh gitu loh jadi kan memang saya juga jadi yang marah-marah untuk memberitakan kebenaran sejarah gitu bahwa yang terjadi juga bukan PKI tapi PNI gitu kemudian tentang pembubaran parpol ketika zaman Bung Karno sebetulnya PSI dulu itu gak semena-mena memang Bung Karno patuh penegakan hukum Kartosuwirio aja deh itu pimpinan DITI kan gak main jedor aja oke kalau ada perlawanan di lapangan ya baru pertempuran gitu ya dar-derdor tapi kalau sudah ketangkep tanpa tanpa ada perlawanan kemudian diproses hukum gitu itu sudah-sudah gaya Bung Karno begitu gitu loh Mas Yumi PSI juga gak main bubar jadi ditahan ditangkep dipeluhi proses hukum sedangkan pimpinan Mas Yumi dan PSI itu menurut cerita dari apa tokoh-tokoh PNI yang senior itu dibina metentara tentara kan yang membina jadi dibina malah diberikan pekerjaan disantuni jadi keadaan mereka lebih baik gitu ya daripada PNI atau PKI gitu itu aja yang saya mau komentar masih betul ada beberapa dari penanya seperti dari Mas Faroroji dari ISIP menanyakan kepada Bu Sukma soal bagaimana sebenarnya keluarga korban juga dengan dari Mas Witariono tadi sering bahwa stigmatisasi itu sering di-recycle menjadi sebuah cara-cara untuk melegitimasi apa namanya produk-produk kekuasaan gitu ya atau rezim yang sedang berkuasa atau legitimasi untuk kekuasaan yang akan tampil pada sebuah era yang tadi beberapa tenisi kita mulai rasakan hari-hari ini bagaimana sebenarnya langkah-langkahnya bahwa tadi juga tadi dengan Mas Faroro sebenarnya kita punya PR besar terhadap sejarah bangsa ini bagaimana kita menempatkan sejarah itu untuk sebenarnya membangun karakter bangsa ke depan bagaimana stigmatisasi korban-korban stigmatisasi dan korban-korban katakanlah teror genosida itu menjadi katakanlah tegak berdiri untuk menatap Indonesia ke depan silahkan ya kita kan berjuang ya PNI juga berjuang untuk korban-korban tragedi 65 gitu berjuang terus sudah bersama Komnasam juga yang sudah lebih dulu memperjuangkan hal tersebut gitu dengan korban-korban 65 tapi dari keluhannya Komnasam juga yang paling alot itu dari TNI Angkatan Darat gitu loh mereka gak mau disalahkan dalam sejarah gitu kan gak lucu ya jadi yang alot disitu walaupun dari juga jagung sudah setuju untuk di apa di apa di sampai sampai maksudnya dibuat tim gitu loh ada tim daripada rekonsiliasi tragedi 65 gitu jadi sekarang kayaknya mandak apalagi sekarang diganggu-ganggu macem-macem gitu terus di rekonsiliasi itu kan ada empat tahap apa ya kalau gak keliru gitu loh tapi pokoknya yang alot kalau udah TNI Angkatan Darat nah gimana ya walaupun kita akan terus gitu berjuang untuk apa menjelaskan kesadaran mereka bahwa apa yang dilakukan Soeharto dan kawan-kawan pada waktu itu Dewan Jenderal tersebut itu keliru gitu loh menurut kita yang beradab gitu ya itu perbuatan biadab yang keliru gak boleh dong bangsa ini dibegitukan gitu kalau mau karena Bung Karos sudah memberikan contoh atau parpol Masumi PSI salah berontak di apa Pormesta PRRI itu secara hukum diselesaikan di TII pun begitu gitu tapi kenapa kepada PNI dan PKI tidak diselesaikan dengan baik gitu terlalu ya gitu terima kasih Mbak Sukma berikutnya mungkin tanggapan dari Bung Kirdi Mas Kirdi orang muda jadi ada pertanyaan dua orang dari rekan adik kelas Anda yang paling dekat sebenarnya teman-teman kampus ya dari ISIB dan dari apa namanya UPN dari Mas Pak Rul Rozi dan Mas Haris ini pas mungkin dari intinya begini dari Mas Pak Rul tadi generasi hari ini orang muda tidak tahu sejarah Indonesia mana sejarah sejarah Indonesia yang mana yang benar sejarah mana yang benar tentang Indonesia mungkin itu sejarah banyak bercampur aduk antara apa namanya benar objektif dan manipulatif sejarah mana yang benar satu sisi itu ada pertanyaan ada gugatan dari generasi muda kita kedua memang di kampus-kampus hari ini memang tadi ya mungkin karena order baru lebih menekatkan bahwa apa masyarakat atau mahasiswanya adalah pasar ya jadi budaya intelektual di kampus-kampus sangat kurang bagaimana Mas Firdy menghidupkan kesadaran sejarah tadi soal industri Indonesia Indonesia di tengah apa namanya cerita sejarah yang di teksbukan dan ditulis dan bagaimana budaya intelektual di kampus itu bisa didudukan kembali menjawab pertanyaan dari orang kita mahasiswa terima kasih utama Mas Fahrul masalah apa yang benar seperti apa nah kalau saya ketika ngajar waktu itu masih saya gak jadi guru sekarang tapi PKL waktu itu sempat susah ya kalau ilmu sosial kan gak bisa benar atau salah gak hitam putih seperti eksak tapi ada data-data dan kemudian yang saya tampilkan pengalaman saya ya ada misalnya tujuh tujuh versi misalnya tentang gestok kita tampilkan dan metode saya biarkan anak-anak yang mencarinya bagaimana kita cuman jadi ya cuman kasih stimulus aja sisanya ke teman-teman dan tentu kita akan tentu mengarahkan karena lagi-lagi kalau kita bicara sejarah ini bukan bagaimana membahas apa kemudian siapa dan dimana tapi masalah manusia dan kemanusiaannya dan itu yang jarang ditekankan di sekolah-sekolah yang mungkin yang saya waktu itu ajarkan masalah ya tentang 65-66 ya masalah ada pembantayan dan ini dan ya seperti itu kalau saya gak bisa menjawab yang benar yang mana tapi saya ya sebagaimana ilmu sosial yaudah kuat-kuatan data aja dan sevalid-validan aja dan kedua ini teman saya di pers mahasiswa di kampus UPN Haris kalau apa ya mulai dari mana misalnya sejarah dan saya juga gak bisa jawab karena itu kan subjektif ya dan tergantung kemauan teman-temannya membahas sejarah itu dari versi mana atau mulai dari mana tapi yang saya lebih tertarik untuk jawab ya adalah bagaimana menghidupkan kembali budaya akademis atau kritis nah sebenarnya ini yang sangat kurang memang di kampus-kampus kampus saya juga sama UNJ itu sangat miskin literasi terutama tentang sejarah pasti di tiap tahun tiap angkatan ada stigma ini di makrab ini jangan kumpul sama yang namanya ini dia itu kiri yang ini jangan jadi di jurusan sendiri saya gak tahu di kampus lain itu sudah terpecah dalam pergaulan ya nah itu masalah menurut saya dan kemudian bagaimana cara mengatasinya ya kita biasanya ajak diskusi apa yang share dari teman-teman dulu misalnya untuk perkuliahan apa materi-materi perkuliahan misalnya sejarah kemudian kita mengkontekstualisasikan membahas dan mengkontekstualisasikan ke kehidupan hari ini apa sih karena sejarah kan cuman jadi barang mati kalau misalnya cuman bahas apa dan begini dan cuman nyari benar-benar salah tapi ya lihat dong konteks sekarang seperti apa dan kemudian yaudah menghidupkan kembali budaya tulis itu yang sebenarnya sangat jarang di kampus-kampus karena males juga sih karena ya sudah dibeban pen SKS mungkin yang harus cepat lulus sekarang jadi baru saya harus ada rasa perlawanan juga kepada ruang kelas karena ketika ruang kelas itu ya sama karakteristik dosen mungkin sama sama di UNIF di di rektorat pasti kan menghegemonik menghegemonik kebenaran misalnya harus pakai buku ini nggak boleh buku ini dan menurut saya melalui komunitas atau grup-grup diskusi itu yang mungkin lebih efektif untuk menjalankan budaya akademik kayak gitu dan yang tadi saya mau menanggapi Ibu Sukma yang buta huruf buta politik iya itu strategi Bung Karno di awal ya pergerakan yang maksud saya tadi buta huruf buta politik itu ketika Bung Karno tahun 1948 memulai usaha pemberantasan buta huruf kan ada fotonya yang Bung Karno mau ngajarin anak-anak kemudian di tahun 52 juga ada program itu bahkan sampai tahun hampir tahun 64 kalau nggak salah ada pendidikan Mancawardana dan saya baca memang buta huruf ini pemberantasan buta huruf ini bukan sekadar cuma untuk bisa baca dan tulis tapi juga mengajarkan bagaimana sadar akan politik dan kehidupan sehari-hari terima kasih terima kasih Mas Firdy jadi penjelasannya tadi ya harus dimulai dari Anu untuk menggerakkan kesadaran sejarah dimulai dari apa namanya kalau nanti pakai bahasanya Mas Poni bagaimana kita mengikis apa namanya kesadaran sejarah palsu itu ya harus dengan inisiatif kita bergerak karena memang sistemnya sekarang memang demokrasi lebih mengiring ke arah apa namanya imbas-imbas order baru memang hari ini memang masih kita rasakan bagaimana daya kritis dan apalagi ketakutan-ketakutan yang memang ditebarkan hari ini menjadi apa namanya menciptakan yang namanya memang mayoritas diam orang memang tidak setuju dengan kebencian dengan apa yang dilakukan hari ini media sosial kebencian angkara murka atau apa namanya apa namanya anti terhadap apa isu-isu primordial agama atau apa tetapi ada sebuah kediaman dari kelompok yang mayoritas yang harusnya bersuara itu sebenarnya mengatakan bahwa bagaimana kelompok yang katakanlah kita harus beresah menggugah kesadaran itu untuk mas Boni tadi ada beberapa pertanyaan mungkin tantangan dari Bung Gemma tadi bahwa super smart datang gak sejarah yang menghancurkan Indonesia hari ini sebenarnya bagaimana itu nanti ceritanya bisa sedikit dibagi kepada publik untuk itu dan memang hari-hari ini kita menghadapi sesuatu yang memang soal kepastian kepastian dan hukum atau kepastian keabuan dalam politik dan hukum itu menjadi sumir ketika bicara kepastian hukum itu kan bagaimana sebuah proses hukum itu tidak menjamin apa namanya kepastian apa proses penahanan atau apa sehingga publik juga mencari dan bertanya jadi secara politik kita memang sedang dalam posisi apa namanya gamang banyak infiltrasi dan kesadaran palsu tapi secara hukum juga kita anak ke sana apa namanya banyak hal-hal yang apa namanya membuat kita apa namanya gagap juga melihat proses hukum politikasi hukum dan sebagainya silahkan Mas Boni tanggapi soal super smart tadi buat tonggak sejarah menghancurkan Indonesia hari ini yang mungkin hari-hari ini kita rasakan bagaimana efek-efek timbas dari kesadaran palsu monggo Mas saya mau jawab pertanyaan Mas Swantoro tentang kenapa sih kok selalu melihat order baru jelek order lama jelek Belanda jelek semua jelek saya kira gak gitu juga Mas begini seandainya di dalam sejarah boleh dibenarkan secara metodologis menggunakan cara pandang yang kontrafaktual mungkin juga kita bisa menjawab pertanyaan tadi katakan gini lah kalau 65 terjadi sebetulnya Indonesia maju gak sih krisis ekonomi inflasi segala macam tertangani gak sih kira-kira gitu kan kalau dalam pertanyaannya faktual tentu saja ya waktu itu ada super inflasi ada instabilitas semua kan kalau inflasi memang konsekuensi dari kebijakan ekonomi Sukarno yang tidak membuka diri terhadap jadi tidak ada apa tidak menjenerate tidak mempercepat laju perekonomian karena pilihan politik dia untuk tidak membuka diri terhadap inflasi jadi ada konsekuensi dari itu nah kalau misalkan diteruskan kira-kira gimana Pemimpinan Soekarno kita bacanya secara kontrafakta ya mungkin dalam 2-3 tahun orang-orang yang di sekolahin keluar kalau sekarang itu beasiswa LPDP gitu lah ya dulu itu Mahit pada pulang mungkin juga mainkan peran yang penting tapi kan kita tidak bisa melihat itu sebagai satu-satunya faktor kita juga harus lihat dunia secara utuh ya global waktu itu gimana pertarungannya pertarungan antara kelompok kiri dengan kelompok kanan kelompok-kelompok kapitalis dengan kelompok-kelompok sosialis kita harus lihat itu sebagai satu gambaran utuh mengenai dunia pada saat itu sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Sukarno tidak bisa dilanjutkan karena ada peristiwa G30S sehingga yang terjadi justru sebaliknya tapi itu kalau kita baca kontrak pak tapi ada yang menarik ditulis oleh sejarawan dari UGM para bifakih dia lulus dari Leiden menulis disertasi The Rise of Managerial State jadi di tesis dia ini menulis di disertasi dia menulis bahwa sebetulnya apa yang dilakukan Soeharto itu meneruskan apa yang dilakukan Soekarno seperti itu jadi jadi di dalam disertasinya seperti itu jadi orang-orang yang dulu disekolahkan cuman beda jurusan yang balik berkarya itu yang dari barat bukan yang dari timur yang dari timur pada gak bisa balik tapi kira-kira idenya sama teknokrat teknokrat kayak Emil Salim siapa yang dulunya sekolah dari barat itu kan pulang dikasih porsi kerjaan juga dengan pikirannya pikiran jalan pikiran mereka yang arahnya kemudian ke kapitalisme bukan ke sosialisme Indonesia sebagaimana yang diinginkan oleh Soekarno gitu kira-kira itu disertasi dia saya dengar lagi diterjemahkan dan akan diterbitkan oleh perubet buku kompas malah kita baca bersama-sama diluncurkan nanti disini nah jadi kalau kita melihat mana yang paling bagus mana yang jelek ya kita harus periksa secara detail tapi kan kita melihat secara gambaran umumnya mas dalam praktik-praktik demokrasi ya Orde Baru gak bisa kita contoh ya kan paling gak kalau dulu ada perusahaan polling atau survei gak bakal bisa hidup jaman Orde Baru karena presidennya udah pasti itu-itu aja partai yang menang itu-itu aja gak ada tuh survei polling jeleknya apa ya perusahaan survei SMRC LSI gak bakal bisa hidup jaman itu ya kan gak ada juga nah demokrasi gak bisa kita pakai contoh mas ya kan tapi bukan berarti kita gebiah-uyah gitu ya kita periksa tapi masalahnya yang kita tidak bisa jadi contoh itu fondasi dari praktik bernegara yang benar gitu itu celakanya gitu fondasinya udah gak benar ke atasnya udah makin gak benar ya produknya sekarang ini ya tentu kita harus periksa lagi omongan saya ini apa benar produknya ini tapi paling gak kita lihat sekarang ya tadi gara-gara stigmatisasi kemudian juga hegemoni yang amnesia kolektif dan pengajaran sejarah yang searah itu kan membuat masyarakat jadi gak kritis saya ingat betul kok ini mungkin pengalaman pribadi tapi juga gak bisa jadi contoh gambaran umum dulu tuh ayah saya kalau nyetel tv ada suharto dia sering ya mungkin bercanda atau mungkin gimana ini katanya ini apa dia bilang ya penjahat atau apalah gitu kan ibu saya lari keluar dari dapur hati hati takut orang denger kepala rumah saya itu jauh dari tetangga itu kan bentuk dari teror sebetulnya yang tertanam di dalam pikiran ibu saya yang apolitis itu bisa begitu hati hati kamu ngomong gitu kalau ada yang denger gimana gitu itu di ruang private teror sampai ke dalam rumah gak ada even satpam pun gak ada disitu cuma kita tapi seperti itu suasananya sekarang enggak sekarang orang aur-auran ngomong kan di media sosial nah kenapa demokrasi dikatakan kebablasan gak ada juga istilah kebablasan kalau menurut saya hukumnya gak ditegakkan penyebar kebencian aja gak pernah diapapain sudah jelas republik ini didirikan kata Bung Kano oleh semua untuk semua ya kan jadi kalau ada yang nebar kebencian hasut-menghasut mengajak melakukan kekerasan jadi tindak dong kalau mau demokrasinya jalan terus ya kan demokrasi kan diciptakan bukan untuk ajakan bukan untuk membuat orang bebas mengajak berbuat apapun ada aturannya aturannya ditegakin jadi yang kebablasan itu apanya ya karena aturannya jadi saya kira ya saya kira yang harus kita lihat secara hati-hati ya bangunan itu kenapa kemudian order lama tidak lebih baik dari order baru saya pernah wancarain almarhum Pak Farid Farid Negara saya ini kata dia ya bisa dicek mungkin juga rekaman perbatimu ada di kantor kita wancarain jadi tapol enak jaman Soekarno nokap gue beli mobil dua katanya dia bilang gitu gue jadi tapol bokap gue nokap gue dapet mobil dua saya ngambil suruh ngambil katanya ke sapa terus Pak ya penderitaan gak bisa dibandingkan ya kita kan susah relatif ya mungkin juga penderitaan yang rasanya lain tapi kalau dia yang merasakan waktu itu rasa-rasanya beda kalau jaman PKI kasian orang sampai gak bisa sekolah gak bisa kerja ya kan jadi ya mungkin kalau jaman Ibu Karno itu mungkin karena ini presiden seniman kali ya ini punya perasa kemanusiaan gitu ya jadi agak itu cuman memang ya ada please minus ya harus kita jujur juga gitu nah berikutnya tadi mengenai sorry sebentar peralihan yang konstitusional itu tadi Super Semar ya Pak Lur Pak Lur kalau soal konstitusional itu konstitusional Super Semar itu kan dibandingkan tapi kan PRS dibikin konstitusional jadi kalau Anda bicaranya bicara politik waktu itu ya dibikin konstitusional kan Soeharto itu gak mau dijadiin presiden awalnya tapi gak maunya orang Jawa sekali mau 30 tahun lebih menolak Pak Harto itu gak mau iya betul seolah-olah gak mau kan saya bilang sekali mau dia gak mau turun dan surat itu dia kalau Anda baca bukunya Lim Bianchi Yusuf Wanandi ya kan udah terdik tuh baca deh itu dia taktiknya apa nunggu konstitusional gak mau sembarangan juga caranya gimana MPRS itu kan udah diganti semua sebagian kan diambilin tuh ditangkep-tangkepin diganti orangnya dia semua kemudian surat SPR 11 Maret itu ditaikan statusnya sebagai TAP MPRS sehingga memberikan jalan konstitusional kepada Soeharto untuk mengemban amanah sebagai presiden pertama sebagai pejabat presiden sorry pertama sebagai ketua presidium Ampera dulu dinaikin lagi setahap jadi pejabat presiden dinaikin lagi setahap jadi presiden tiga kali ketua presidium naik pejabat presiden naik lagi jadi ya itu pengema jawaban tahan dari filsafat dia itu mikul ketuburan mendem kejeron ya kan ya itu jadi kalau anda bertanya konstitusional konstitusional orang itu di rekayasanya seperti itu kok gitu kan yang terakhir yang terakhir tadi soal mas wit ya betul mas wit memang setelah litsus itu ya itu tindakan diskriminasi yang paling kejahatan kemanusiaan yang paling serius gitu ya Indonesia memang hebat Indonesia ini dalam tanda kutip jadi bersih lingkungan ini salah satu cara untuk melakukan kontrol terhadap keluarga dari TAPOL itu dan KTP kan dikasih label misalkan kalau bapak-bapak yang keluar dari apa dari tahanan dan saya kira ini wah ini luar biasa kejamnya dan ingatan itu kan terus direproduksi sehingga kita di kepala kita itu ya kan begitu PKI udah tuh PKI sekarang gini aja cara kebanyakan orang kita berpikir sama seperti kebanyakan pengikutnya Donald Trump dalam melihat Islam ya kan ada orang pergi ke masjid teroris bagaimana coba ada orang pakai jenggot celana cingkrang teroris kurang lebih cara pandang yang sama juga terjadi disini ini PKI nih komunis satu juga itu karena apa orang lupa DITI juga pernah berontak berdarah-darah juga habis juga banyak orang mati banyak juga terjadi apa keganasan tapi karena gak direproduksi terus artinya tidak wilayah tidak memasuk ke wilayah politik kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan orang juga sama DITI biasa aja ya ada mungkin juga anak turunan cucunya Cici itu juga ada juga yang berperan ya kan tapi kenapa satu yang satu peristiwa ini terus di pre-reproduksi diciptakan diciptakan terus narasinya untuk apa untuk melegitimasi order baru waktu itu karena salah satu jalan menuju dia kekuasaan dan mendapatkan legitimasi dari situ sumbernya dan itu impactnya imbasnya sampai sekarang dan ketika jaman demokrasi elektoral sekarang dibawa lagi itu urusan disuarakan lagi awas ini awas dan itu cukup menggeru suara beberapa calon jadi ya cukup mengerikan lah yang terakhir sorry masih ada waktu 5 menit jawaban pertanyaan soal tadi PKI memang menarik ingatan kita tentang gerakan kiri ini hanya merujuk kepada peristiwa 65 atau 48 itu pun narasi yang diproduksi oleh order baru kita sering atau kita tidak pernah diajari tentang gerakan kiri di tahun 20an karena memang menghasilkan narasi itu gak ada dalam pelajaran sejarah kita mungkin juga sumbernya kebanyakan pakai bahasa Belanda menarik untuk melihat pada waktu itu contohlah banyak sekali orang lupa konteks peristiwa tahun 20an bagaimana gerakan kiri itu mengambil peran misalkan bagaimana syarikat islam terberah terbelah menjadi dua kiri merah dan syarikat temputi itu kan selalu dipahami sebagai pertarungan antara orang yang beragama dan tidak orang yang bertuhan dan tidak padahal gak begitu konteksnya ya kan ada perjalanan ada kongres syarikat islam nasional kongres nasional kemudian terbentuknya cabang-cabang syarikat islam yang semakin kuat kemudian konflik dengan pengurus syarikat islam yang pusat semaun di semarang kemudian tumbuh menjadi gerakan kiri karena mereka anti kerjasama dengan kolonial sementara syarikat islam yang putih justru memilih menjadi anggota volskrat dianggap dekat dengan pemerintah kolonial kemudian ada seperti pertarungan politik kontestasi politik yang yang lubrah yang terjadi dan kalau kita baca koran-koran yang terbit saat itu dokumen-dokumen yang terbit dan itu cukup menarik sangat menarik bagaimana orang kiri bisa dikasih di daulat untuk bicara di kongres syarikat islam heng sneflit itu orang pertama bukan tan malaka heng sneflit itu orang pertama yang mengajukan kerjasama gerakan komunis dengan syarikat islam di hadapan lenin pada kongres kominteran kedua 1920 tan malaka baru kongres kominteran keempat ya kan jadi ingatan kita tentang gerakan komunisme ini hanya di bikin tahun 65 ada jenderal dibunuh begini kemudian pimpinan sementara ingatan kita tentang gerakan kiri di tahun 20-an masa pergerakan nasional itu gak pernah diajarin jadi ngaco bahkan cara kita memandang kolonialisme pun akhirnya jadi bias pokoknya ini Belanda kulit putih kita lawan penjajah padahal anteknya kaum feudal semua bagaimana 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 mungkin cuman berapa ribu orang Belanda bisa berkuasa disini tanpa bantuan kaum kom feudalis yang menjadi kaki tangan yang menjalankan pemerintahan India Belanda ini perlu banyak perbaikan di dalam penulisan sejarah kita yang terakhir tadi terakhir terus gemah soal sejarah sejarah itu bagi saya bukan untuk membuat orang tahu mana yang benar tahu mana yang salah yang utamanya buat saya buat saya sejarah itu tujuan utama dari pelajaran sejarah adalah untuk meningkatkan atau untuk meninggikan daya kritis anak muda karena dengan belajar sejarah mereka tahu tentang sabab-musabab sebuah peristiwa itu kan itu yang penting prosesnya nah cuman salahnya di kita kan biasa dicekokin ini versi resmi ini yang benar itu saat pelakses sejarah diajarkan proses jadi hukum kausalitas sejarah itu bisa bisa menimbulkan pikiran yang logis rasional pikiran logis rasional itu syarat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mencapai kemajuan jadi kalau belajar sejarah itu tahu hukum kausalitas ini A orang sakit kenapa sih kemudian sebuah peristiwa kenapa sih terjadinya ya bukan karena santet bukan karena guna-guna tapi ada rasionalisasi dari peristiwa kemudian kita bisa menjelaskan dan dari situ kita bisa memahami bagaimana sebuah peradaban itu tumbuh berkembang bahkan runtuh itu tujuan dari belajar sejarah jadi kalau tahu pengen tahu mana yang benar tidak ada kebenaran yang objektif jadi semakin Anda banyak membaca munculnya itu intersubjektivitas seperti dari berbagai sisi Anda melihat objektivitas objek dalam sejarah itu kan peristiwa peristiwanya udah terjadi dan tidak akan bisa diulangi lagi yang Anda lakukan hanya bisa mendekati dari berbagai macam perspektif peristiwa itu kira-kira seperti itu terima kasih saya harus merangkum beberapa poin dari diskusi kita soal membaca sejarah 51 tahun Super Semar dan 19 tahun Super Reformasi hari ini kita tahu bahwa Super Semar adalah sebuah pergantian kekuasaan Reformasi adalah sebuah pergantian kekuasaan kita masuk kepada pilihan berdemokrasi tetapi demokrasi menghadirkan kebebasan demokrasi juga bukan pertama-tama kebebasan bukan untuk hanya mengubar kebencian tapi juga kebebasan untuk bersama-sama merajut kebersamaan kita sebagai bangsa demokrasi yang hari ini kebablasan itu mungkin karena catatan bahwa penegangan hukum yang lemah bagaimana kebebasan itu bukan hanya untuk mengubar kebencian bahwa kita bersama membangun bangsa berpolitik bahwa perpolitik bukan hanya kontestasi elektoral tapi berpolitik adalah bagaimana kita berkonstitusi berpolitik adalah bagaimana kita bernegara untuk makmuran rakyat untuk memeninggikan harkat dan martabat bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita founding fathers dan dari sejarah kita banyak belajar tadi Mas Boni punya testimoni yang menarik sebagai seorang sejarawan orang muda juga bahwa sejarah itu seharusnya dengan membaca sejarah dengan belajar sejarah itu semakin meninggikan daya kritis kita sebagai manusia sebagai warga negara untuk melihat sebenarnya bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu kita itu apa namanya kita pahami sebagai sebuah apa namanya proses yang semakin mendewasakan kita sebagai bangsa sebagai warga negara dan kita berharap ke depan Indonesia semakin baik demokrasi yang berjalan semakin baik dengan membaca sejarah kita ingin sebenarnya membangun peradaban Indonesia yang lebih baik terima kasih untuk semuanya kita berharap besok masalah hari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat dan kita melihat masih Indonesia masih tetap jaya terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati